Saudara miliki aroma yang mampu bertahan lama, gula aren asal desa Mekar Mulya kecamatan Papari Canci Amis kian laris di pasaran. Tak hanya dipesan pemilik kedai kopi atau supermarket di Jawa Barat, gula aren yang dibuat petani milenial tembus pasar dalam dan luar negeri. Warga desa Mekar Mulya ini kompak pengolah nira menjadi gula aren. Gula aren yang dibuat kelompok petani milenial ini memiliki aroma yang mampu bertahan lama. Tak heran permintaan gula aren meningkat bahkan sudah tembus ke pasar mancanegara seperti Singapura, Hong Kong dan Amerika. Desa Mekar Mulya ini sebagai penghasil gula aren paling banyak di Kabupaten Ciamis. Utamanya dari penghasilan produksi hasil panen kelompok petani talunan mandiri ini, setiap harinya itu bisa menghasilkan produksi gula aren mulai dari satu sampai dengan tiga kinta per hari. Setiap pagi, kelompok tani menyadap nira. Nira yang terkumpul pada sore hari kemudian dimasak dan dicetak bulat. Sebagian lainnya dibuat gula semut dengan cara menumpuk gula yang sudah dimasak lalu diayak. Kemudian dimasukkan ke dalam mesin oven untuk dikeringkan. Gula semut kemudian dikemas ke dalam toples dan plastik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, kehadiran petani milenial menjadikan pendapatan andalan ekonomi masyarakat dan menjadi sektor pertahanan pangan di tingkat desa. Pertani milenial ini sangat diminati sebagai jawaban terhadap dua hal. Satu, akan menjadi sumber pertahanan pangan agar kita dijauhi yang dari namanya krisis pangan. Kedua, kenaikan ini membuktikan insya Allah regenerasi petani itu akan terjaga dengan semangat program ini. Tinggal di desa saja, asal kuasai ilmu bisnisnya, kuasai ilmu digitalnya, insya Allah rejekinya rejeki kota dan bisnisnya bisa mendunialah kira-kira begitu. Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat Jafar Ismail mengatakan, kehadiran kampung-kawung di Kabupaten Ciamis sangat mengapresiasi karena bisa meningkatkan pendapatan petani sekitar. Kepala Dinas Perkebunan sangat menyambut baik adanya ide kampung-kawung di Kabupaten Ciamis. Kenapa? Karena itu meningkatkan, tentu saja nantinya akan meningkatkan pendapatan dari para petani sekitarnya. Juga bahan bakunya merupakan bahan baku yang ada di sekitar. Berkat keberhasilan Kampung Kawung, petani milenial di Desa Mekarmulia menerima beberapa penghargaan dari pemerintah dan bantuan mesin oven dari Dinas Perkebunan Jawa Barat. Kehadiran petani milenial juga menyerap ratusan tenaga kerja dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pelosok desa. Tim Liputan, Kompas TV, Ciamis, Jawa Barat.